Intro Cara menyimpan email di kontak kita surat pada nama email atau email yang masuk kemudian klik pada tambahkan kontak di sebelah sini oke jadi setelah dia berwarna abu-abu maka dia sudah tersimpan setelah itu cek di kontak apakah sudah masuk kontak tadi ternyata setelah kita lihat sudah masuk kontaknya kemudian coba juga kontak-kontak yang lain yang kita kehendaki untuk disimpan juga misalnya ini jurnal CSTRO kemudian juga di bawahnya saya coba untuk menyimpan juga OPT dari UNESA dan juga ini juga API ya kalau masalah ini dari UNESA juga saya simpan nah ternyata tidak ada di sini kenapa ya harus di refresh dulu agar bisa keluar nama-namanya oke sip sudah selesai kita simpan di kontak selanjutnya kita bisa membuat lapel setiap kontak tersebut ya di sini misalnya saya buat lapelnya UNESA Universitas Negeri Surabaya jadi kontak-kontak dari UNESA akan saya simpan di satu lapel tersebut nah setelah dilihat ternyata di UNESA ini masih kosong kenapa kosong karena memang belum diisi setelah itu cara mengisinya ini ada petunjuk untuk mengisinya jadi itu langkah-langkahnya langkah satu langkah dua langkah tiga kemudian selanjutnya cara mengisinya kita bisa klik pada salah satu email kemudian di sebelah kanan nanti klik di titik tiga setelah itu masukkan ke lapel yang kita kehendaki nah ini satu persatu bisa kita masukkan atau kita bisa memasukkannya secara grup ya jadi di select all setelah itu masukkan ke grup atau ke lapel tertentu jadi ini pakai cara yang satu persatu karena memang jumlahnya hanya sedikit ya hanya tiga di ini jadi nanti akan kita coba juga barangkali yang banyak nah apa sih manfaatnya label manfaatnya label ini kita bisa mengirimkan pesan ke banyak email ya jadi ke semua grup atau semua label ini email yang masuk pada label ini akan bisa kita kirimi email secara bersamaan kita contohkan disini ya tulis email setelah itu di search itu ketik nama label ya disini misalnya yang saya buat tadi adalah UNESA maka akan muncul maka semua email yang ada di UNESA ini akan masuk setelah itu kemudian barulah kita kirimkan email jadi subjeknya apa kemudian kontennya apa atau isinya setelah itu baru kita kirimkan nah dalam latihan ini atau tutorial ini saya tidak mengirimkannya jadi cuma ini buat latihan saja oke demikian tutorial tentang 3 hal yang barangkali jarang dilakukan oleh pengguna email sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati